Masih dari Kalimantan, pemirsa sakit hati digugah cerai seorang pria di Pontianak, Kalimantan Barat, menggamuk di rumah keluarga istrinya. Akibatnya, sang kakak Ipar tewas sementara istri dan mertuanya terluka dan kondisinya sempat kritis di rumah sakit. Dengan pengawalan polisi, Hendara alias Akiong, tersangka pembunuhan dan penganiayaan satu keluarga ini menjalani 46 adegan rekonstruksi di tempat kejadian perkara. Gang Gembira Dalam, Jalan Profesor Dr. Hamka, Kota Pontianak. Tersangka yang datang dari sambas ini sempat terlibat cekcok dengan istrinya dan berujung penganiayaan menggunakan senjata tajam. Korban dan kakak laki-lakinya sempat melawan dan menghalau tersangka. Namun tersangka yang kalap kembali masuk dan menganiaya kakak Ipar, istri dan ibu mertuanya hingga bersimbah darah. Sebelum kabur, tersangka menggendong anaknya dan menitipkannya di tetangga. Si pelaku ini adalah niat untuk membunuh seluruh keluarga istrinya. Jadi setelah selesai, rencananya setelah selesai melaksanakan eksekusi di TKP ini, di rumah ini, kemudian yang bersangkutan akan menuju ke rumah dua saudara iparnya, saudara laki-istrinya. Kemudian apabila sudah selesai pulang di sana, yang bersangkutan rencananya akan bunuh diri. Niatnya seperti itu. Peristiwa berdarah ini dipicu tersangka Akiong yang kesal lantaran digugat cerai oleh istrinya. Emosi Akiong memuncak karena keluarga mendukung langkah sang istri untuk berpisah. Akibat perbuatan sadisnya, kakak Ipar bernama Gunawan tewas. Sementara istri dan ibu bertuanya yang terluka parah dan kondisinya sempat kritis di rumah sakit, kini mulai membaik. Sementara Akiong kini mendekam di sel tahanan Polres Pontianakota dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Terima kasih telah menonton!